bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sobatku semua dimana pun sobat sobat berada jumpa lagi sobat dengan channel ya de eti baik sobat dikit sempat kali ini pada suasana lebaran ya lebaran yang kedua saya sekeluarga mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1443 hijriah mohon maaf lahir dan batin baik ini agak cool sedikit ada 3 akurium di belakang saya biasanya saya hanya mengambil backgroundnya backgroundnya hanya 2 ini saya mengambil 3 ya kita akan membahas tentang ini banyak ada juga pertanyaannya ada beberapa pertanyaannya rentanan mana antara rentanan mana pemeliharaan ikan maskoki dengan ikan diskos ya oke simak aja videonya baik sobat sobat semua ya ini kalau di sebelah kanan saya ini ikan maskoki kalau yang disini ikan diskos ini versi saya sesuai dengan pengalaman yang selama ini saya lakoni antara ikan koki dan ikan diskos mana yang lebih rentan dalam pemeliharaannya saya sih hanya sesuai itu tadi sesuai dengan pengalaman saya kalau ikan maskoki memang sudah lama sekali saya pelihara ya dari awal-awal channel ini berdiri itu ikan maskoki yang pertama ya kalau ikan diskos ini belakangan ini ya sobat ya nah kalau dulu pertama-tama sekali ikan maskoki ya saya juga mengalami masalah seperti saya beli 10 ekor kemudian saya karena belum pengalaman sama sekali kemudian belum tahu sama sekali akhirnya mati mati sampai 6 ekor ya kemudian beli lagi masukkan lagi mati lagi ya sampai ketiga kalinya barulah bisa bertahan begitu ya nah tapi kalau ikan diskos ya ikan diskos ya berhubung sudah pengalaman sih ya berhubung dengan pengalaman sudah lama pengalaman dengan ikan lain saya pelihara ikan diskos waktu itu ya rentan kata orang untuk melihara ikan diskos tapi saya akhirnya berusaha untuk mencoba juga sih ya mencoba saya cobalah satu ekor dulu ya untuk ikan diskos ini karena memang suara-suara di kanan kiri ini memang melihara ikan diskos sangat rentan katanya ya saya juga belum berpengalaman juga cuman berpengalaman di pemelihara ikan-ikan yang lain terutama ikan muskoki dan ikan komen nah berhubung karena sudah pengalaman tadi ya nah saya menjaga sekali ya untuk ikan diskos ini dalam pemeliharaannya terutama serangan yang seperti di ikan muskoki yaitu wet spot maka selalu saya cek suhu airnya untuk selalu tetap hangat ya dengan pakai dua water heater juga ini ya jadi kalau sudah suhunya sudah turun drastis nah saya langsung menghidupkan dua water heater sehingga dia kehangatannya cukup ya suhu kehangatannya cukup untuk ikan diskos nah masalah mati ya ya ini sudah dua ekor mati ya karena kelihatannya ikan diskos ini ya ini pengalaman juga nih ya kalau kita membeli ikan diskos kita kan tidak tahu juga ya ikan itu kalau di etala atau di akuariumnya toko ikan itu ya ikannya segar-segar gitu ya ikannya kita tidak tahu dia apakah dia doyan makan atau dia tidak doyan makan nah kebetulan yang saya beli dua ekor itu yang mati itu betul-betul tidak doyan makan sama sekali tidak mau makan sama sekali akhirnya sekitar tiga bulanan mati ya mati satu kemudian saya beli lagi tidak mau makan lagi tidak mau makan juga ya akhirnya mati juga tapi yang ini ini makannya bagus rakus ya sehingga ya tumbuh dengan sesuai dengan ekspektasi kita ya perkembangannya luar biasa besar ya nah kalau ikan mas koki ikan mas koki ya pengalaman sudah banyak ya yang mati sudah banyak yang satu akor mati sudah banyak ikan mas koki ya nah cuman itu tadi ya kesini-kesininya saya semakin menjaga kalau untuk ikan mas koki ini ya airnya lah ya terutama airnya kemudian kehangatannya ya agar dia tidak terserang oleh parasit ya terutama wet spot itu karena kalau wet spot ini sudah menyerang sudah sekali misalnya menyerang itu biasanya akan tetap berulang dia ya makanya kita lebih baik mengantisipasi jangan sampai dia menyerang gitu ya nah kalau saya sekarang mengantisipasinya dengan dua water heater juga ya dua water heater tetapi kadang-kadang ya itu tadi karena kita seperti konten saya sebelumnya kalau saya kasihan gitu melihat dia terus hangat suhunya saya coba matikan water heaternya dia di suhu di ikan itu tadi ikan mas koki kan sukanya di suhu yang tidak terlalu hangat sebetulnya akhirnya masuk jamur parasitnya itu ya jamur isnya itu ya dan saya kadang-kadang agak terlambat juga karena kesibukan agak terlambat menanganinya akhirnya mati ya nah makanya sekarang saya berusaha untuk tetap hangatlah suhunya jadi saya berusaha tetap untuk menonkan terus yang water heater satu water heater itu ya kalau memang perlu nah baru kita hidupkan dua ya karena saya sudah siapkan semua ini dua water heater dua water heater karena pengalaman mati oleh white spot itu sangat aduh sangat apa sangat perhatian sekali ya kita kadang-kadang trauma begitu ya karena yang dihantam itu satu akwarium bisa satu akwarium matinya untuk kesini-kesini saya berusaha lah agar tidak terkontaminasi oleh white spot ya karena white spot ini itu tadi membuat kita lemes ya ikan-ikan kita pada diserang dan akhirnya mati kalau kita tidak cepat menangani jadi kalau untuk ini sobat-sobat pemula kalau untuk cara mengatasi white spot itu sudah ada cuman kita berharap lah sampai jangan sampai dia terserang dulu dan kita lambat menanganinya itu yang berbahaya tapi kalau kita tahu kita sudah melihat indikasinya dan kita cepat menanganinya mengatasinya itu sih bisa terselamatkan artinya ikan bisa sembuh dan ya bisa terselamatkan tapi kalau misalnya kita tidak hati-hati kemudian kita tidak teliti kemudian kita lambat untuk menanganinya nah itu bisa kebablasan ikannya kedulan mati apalagi kalau sudah parah tingkat penyakitnya sudah parah tingkat serangan sudah parah nah itu lebih intens pula kita untuk mengobatinya jadi kalau kesimpulannya antara ikan maskoki dan ikan diskus ini mana yang lebih rentan nah sama-sama rentan sama-sama rentan asal tergantung kepada kita bagaimana cara kita bisa merawatnya cara kita bisa mengantisipasi dari segala hal-hal yang akan membuat ikan kita terserang sakit misalnya itulah kuncinya karena memang kalau soal rentan ya sama lah karena maskoki rentan ikan diskus juga rentan tapi bagaimana cara kita merawatnya nah itu yang lebih penting tapi kalau misalnya sesuai dengan semua pengalaman kita asal kita bisa mengantisipasi nah semuanya bisa kita napikan dengan ah ternyata kerentanan itu bisa kita atasi dengan mudah begitu ya itu ya sebut-sebut pemula pemudahan bisa bermanfaat sekali lagi mohon maaf lahir batin dan selamat berhari raya hidupi 1443 hijriah mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah saya Airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih